Baik, hari ini kita Bukis Otomak Adventure. Hari ini tanggal 8 November, kita sedang sedang mengadakan launching kolam ombak. Di mana kolam ombak ini sendiri adalah wahana yang terbaru dari Bukis Otomak Adventure. Seperti kita lihat sekarang ini, kolam ombak ini sendiri memiliki sensasi ombak. Jadi kita orang pengunjung yang ada di sini berasa sedang berada di tengah lautan. Dan kolam ombak ini sendiri memiliki 12 variasi ombak, kayak di lautan. Jadi ada beberapa ombak yang punya level-level tersendiri yang sedang. Dan terus ada juga ombak yang bisa sampai ombak yang tinggi, itu ada. Jadi di tengahnya ada 12 variasi ombak. Dan saat ini juga kita sudah bisa beroperasi untuk pengunjung umum. Kalau untuk hari ini kita sedang ada gathering 2000 orang. Jadi khusus untuk family gathering, salah satu perusahaan di Makassar. Tapi mulai besok kita sudah bisa dioperasikan untuk umum. Kita sudah bisa, pengunjung umum sudah bisa menikmati kolam ombak ini sendiri. Selain kolam ombak ini, ada juga wahana baru kita. Ada Turbulence dan juga ada Space Boat. Itu wahana yang terbaru. Kita sudah bisa dioperasikan. Untuk kolam ombak ini sendiri kita memiliki luas sekitar 2000 meter ke segi. Dan juga kedalamannya, kedalaman kolam ombak ini sekitar 1, kurang lebih 1,80 cm. Kedalaman dari kolam ini sendiri. Jadi bagi masyarakat Makassar khususnya, yang ingin merasakan sensasi berada di lautan. Berada di atas laut dan merombak-ombak, terombak ambing. Langsung saja ke Bugisotofark Adventure. Karena mulai hari ini, tanggal 8 November, kita sudah bisa beroperasi dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Harga tiket masuk kita, weekday Rp 90.000, sabtu Rp 110.000 dan hari Minggu Rp 150.000.